Dinas Subakaran dan Penanggulangan Bajana Kota Bandung, Gengsekumna Warga Anungokolakan Gedong Tingkat di Kota Bandung, Sangat Boga Pak Kakas Proteksi Kahuruan, Bikin Resalametan Pangesi Gedong, Utamana Rumah Sakit Turhotel Luyu Kanaperda. Sangsi Administrasi mengurupa dicebutnya izin gedung bakal ditibankan kanutatuhu. Luyu Kanaperda, Saban Gedong Tingkat di Perdih Sangkan Boga Pak Kakas Proteksi Kahuruan, Bohdijerok, Bohdiluaren Gedong, Kawas Alat Pemadam Api Ringan atau APAR, Turta Instalasi Fire System Luyu Kanaka Butuh, Eta Gedong, Eta Halte Ditembrakan, Kupatugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau DKPB Kota Bandung, diharapkan pihak Anungokolakan Gedong Tingkat di Kota Bandung, kerenalingakan potensi kahuruan di Gedong Tingkat. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana DKPB Kota Bandung, Muntasir Umar, Nambraken, Gedong Tingkat Bogar Regenah Sorangan, Kukituna Butuh Sistem Ngungkulan Kahuruan Internal, Turta Eksternal Terpadu, Serta Ngararapkan Jalur Evakuasi Nudira Rancang Timimiti Gedong Ngadeg. Eta Halte Biken Ngajamin, Kasalamatan Panggesi Gedong Utamana Rumah Sakit Jeng Hotel, Luyu, Kana Perda. Semalah sanksi administrasi izin bakal dicabut ke pihak Oknem Anuboga Gedong Anuhentetuhu Kana Eta Aturan. Desiminasikan ya, ada beberapa aturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh pengelola gedung itu sendiri. Wajib dipatuhi. Nah makanya ujungnya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 44 ini tentang pedoman pemeriksaan pada bangunan gedung tentang sistem proteksi kebakaran. Nah kita sampaikan ke sana karena selama ini apa ya, gedung-gedung itu tidak ada alasan harus mengecepti dari ancaman bahaya kebakaran. Apalagi kompungsi-fungsi gedung yang bersifat publik, seperti motel ya, rumah sakit, apartemen, mal, dan lain sebagainya. Kita harus jaga hak-hak orang itu dari, supaya aman dari ancaman bahaya kebakaran. Jadi pengelola gedung harus bertanggung jawab. Ada aturannya ini, ada undang-undangnya. Jangan main-main gitu. Kalau orang tidur-daudah mati itu ya, harus bertanggung jawab gitu. Karena-gara kebakaran itu. Untuk itu kita ya, selaku penanggung jawab atas nama pemerintah bertanggung jawab bagi keselamatan dari bahaya kebakaran ini menyampaikan beberapa aturan. Liantinya agakkan sejumlah yang sistem proteksi yang lengkap, pangeriksa turtapani tenan enumai yang oge, jadi hal yang penting pikir ngejaga kualitas apar, minimal dua kali jero setahun. Upamasa kumna elemen silih bobegan, resiko kahuruan di gedung tingkat bisa dikurangan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!